Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Wetus Diyuridi Kali ini kita akan membahas bahwa ProDista Sebelum kita memasuki materi Saya akan dibicarakan tentang kompetensi dasar yang wajib kita pahami Kali 3 di 3 Yaitu mengelompokkan ProDista Berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan perangannya dalam kehidupan Tujuan pembelajaran kali ini ada 3 Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian ProDista Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri ProDista Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan penggolongan dalam perasa Nah, coba kalian melihatkan ada gambar apa tuh kudirnya Tapi kalian semua suka Kalian tahu enggak, kudir itu berasal dari bahan apa? Atau terbuat dari apa? Ya, betul Kudir itu berasal dari rumput laut Nah, rumput laut itu termasuk alga atau ganggang Jadi, bukan termasuk perubuhan dan bukan termasuk hewan Tetapi termasuk ProDista Sekarang kita bicarakan apa itu ProDista ProDista berasal dari bahasa Yunani Yaitu ProDos yang artinya pertama Merupakan Jadi, ProDista merupakan organisme eukaryoti pertama Atau yang paling sederhana ProDista memiliki membran indisens Maka disebut dengan eukaryoti Nah, ini adalah contoh-contoh dari ProDista Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang kebagian ProDista Terbagi menjadi tiga kebagian Yang pertama adalah ProDista mirip hewan Yang disebut dengan Protozoa ProDista heterotro tidak dapat membuat makanan sendiri Yang memperoleh makanan dari organisme lain Protozoa terdiri dari 4 kelas Kelas yang pertama adalah kelas Rizopoda Yang kedua kelas Plagellata Yang ketiga kelas Siliata Dan yang keempat adalah kelas Porozoa Nah, ini adalah contoh-contoh dari Protozoa Selanjutnya, golongan yang kedua adalah ProDista mirip tubuhan ProDista ini disebut dengan ProDista foto-autotrof karena dapat melakukan foto sintetif Terdiri dari Eugleropita Eugleropita yaitu Eugleropita Selanjutnya, golongan yang ketiga adalah ProDista mirip jamur ProDista mirip jamur merupakan ProDista heterotrol yang memperoleh makanan dari organisme lain melalui Fagocytosis Proses menelang makanan Oke, ProDista mirip jamur terdiri dari Yang pertama ada jamur lendir atau miso-mikota Kemudian yang kedua ada jamur air atau o-o-mikota Nah, ini contoh dari spesies dari ProDista mirip jamur Oke, demikian tadi pendahuluan tentang ProDista Kita akan membahas lebih spesifik lagi pertemuan selanjutnya Protozoa, ProDista mirip hewan Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh